Tanggapan seperti itu sudah tidak asing lagi di telinga kita Kalau didengar sekilas, mungkin hal ini biasa saja Namun, efek dari perkataan ini juga bisa membuat Orang yang merasakannya itu menjadi tidak nyaman Untuk mengakses akun sosial medianya Merasa terikat dengan yang lain Takut dinilai buruk hingga tak jarang memutuskan untuk mengasingkan diri Demi mendapatkan kenyamanan dan juga kebebasannya Tapi, tidak semua orang bisa menghadapinya sepanjang waktu bukan? Tak lain dan tak bukan Cara yang dipilih oleh orang-orang yang merasakan hal seperti ini Adalah dengan menggunakan second account Namun, apakah semua pengguna dituntun untuk memilikinya? Apakah kebebasan dan kenyamanannya itu hanya bisa didapatkan dari second account? Halo-halo semuanya, kembali lagi bersama Tipot Podcast Perkenalkan nama saya, Vinvin, selaku host episode kali ini Nah, mau tanya-tanya dulu nih sama kakak yang gak kalah kece nih dari sebelumnya Tapi sebelumnya, boleh perkenalan diri dulu gak nih kak? Oke, boleh dong Halo semua teman-teman dari Tipot Podcast Jadi, perkenalkan nama saya Evelyn Jen dari Mahasiswa Jurusan Management Intek 2020 UPH Kampus Medan Baik nih, halo kak Jen Halo, Vinvin Jadi, yang awal nih mau nyanya sama kakak Apa sih arti dari nyaman dan bebas menurut kakak? Oke, jadi menurut saya sih arti dari nyaman dan bebas ini memiliki dua arti yang berbeda Yang dimana, kalau nyaman itu adalah sesuatu yang kita biasanya lakukan sehari-hari untuk mencapai kenyamanan kita Sedangkan kalau kebebasan itu adalah sesuatu yang jarang-jarang kita lakukan Namun akan kita lakukan untuk kita agar bisa lebih bebas dalam melakukan sesuatu Baik, kalau didengar-dengar nih dari apa yang disampaikan oleh kak Jen Bisa disempulkan bahwa kenyamanan dan juga kebebasan itu sangat-sangat dibutuhkan nih Apalagi oleh generasi saat ini Benar sekali Tapi di luar sana nih, banyak orang yang ingin mengekspresikan dirinya melalui sosial media Namun, terkadang komentar yang tidak enak itu sering banget terdengar Jadi membuat teman-teman di luar sana itu menjadi lebih tertutup Dan ini, ada nih yang mau kutanyakan sama kakak Nah, apa tuh? Aduh, kakak ini agak mendadak nih ya kak ya Udah excited ini saya Aduh, excited banget nih Kalau gitu kita langsung saja tanya kan Menurut kakak nih, gimana sih perspektif kakak terhadap orang-orang yang menggunakan second account Dan dengan memposting kepada orang-orang yang mereka rasa itu bisa lebih nyaman untuk mereka Jadi sehingga pas mereka udah memposting hal tersebut Mereka tidak perlu memikirkan tentang komentar orang-orang di luar sana Yang mereka rasa dapat membuat mereka tidak nyaman Berarti dari yang disampaikan ini Menurut kakak ini Second account itu dibutuhkan untuk membuat seseorang itu lebih nyaman nih ya Kayak dalam menjalani kehidupannya Tapi menurut kakak, benar gak sih kalau orang-orang itu mesti punya second account kan? Hmm, tentunya itu tidak Tidak semua orang itu juga melakukan dan membuat second account di Instagram mereka Karena dalam second account itu tidak diharuskan Seseorang itu harus memiliki second account dalam kehidupan mereka Dimana banyak kok kita jumpai orang-orang yang mereka menggunakan main account mereka untuk mengekspresikan diri mereka Nah, balik lagi Setiap orang kan memiliki perspektif yang berbeda dalam melakukan kenyamanan dalam kehidupan mereka Nah, mungkin ada beberapa orang itu lebih nyaman kalau mereka ada second account Yang dimana mereka bisa mempostingnya kepada siapapun yang mereka rasa adalah orang yang ternyaman Wah, penjelasannya sangat detail nih kak ya Tapi, saya bisa nebak nih Kayaknya kakak ini punya second account gak sih nih kak? Oh, boleh kasih tau gak ya nih ya Jangan buat karate produs disini jadi penasaran nih kak Oke deh, saya kasih tau jadi saya itu punya second account Wah, apa tuh nih kak? Spill gak nih kak? Nah, karena second account tidak selamanya bisa dispill kepada semua orang Maka saya tidak spill account saya disini Mungkin gak spill account tapi spill nih kak Kegiatannya apa sih kak di second account yang tata posting nih kak setiap hari ini? Oke, tentu saja boleh dong Jadi, kalau biasanya itu di second account Saya sendiri itu sering memposting makanan yang saya rasa saya sangat suka makan Dan saya sering memposting daily saya lebih ke second account saya Karena di second account, saya tidak perlu memikirkan komentar A, B, C Tentang apa yang tengah saya lakukan dan saya posting dalam second account tersebut Kalau gitu nih, dengar dari penjelasan kak Jen disini nih Kita tuh bisa tau kalau kak Jen ini suka banget nih Seperti yang sama namanya makanan ya kak ya? Ya, tentu saja dong Kebutuhan banget ya kan kak? Kalau gitu nih kak Tadi kakak bilang kakak udah punya second account nih Jadi, mau pandangan kakak kepada orang-orang di luar sana yang tidak punya second account tuh gimana nih? Oke Jadi, menurut pandangan saya sih It's okay selama hal-hal yang kamu posting di main account itu masih bisa membuat kalian nyaman Kecuali nih, kalian gak berada di titik yang dimana Sepertinya hal seperti ini tidak boleh saya post lagi di main account saya Karena ada beberapa orang yang lebih formal menuju ke saya Jadi, saya gak selamanya bisa posting hal-hal tersebut di main account saya Makanya, menurut saya orang yang tidak memiliki second account It's actually a good thing Tapi, balik lagi di tingkat kenyamanan mereka masing-masing Berarti disesuaikan nih kak ya Sesuai dengan kapasitas dari kenyamanannya dari pengguna-pengguna tersebut Yes, bener sekali Oke, kalau gitu nih kak Ada di luar sana nih kak Ada tanggapan yang mengatakan kalau Sosial media itu wadah untuk mengespresikan diri Tapi, kita tuh malah mengespresikan diri kita tuh secengah sembunyi-sembunyi nih kak Menurut kakak itu gimana? Yes Nah, disini ini ya balik lagi dimana Tadi saya mention bahwa Ingkat kenyamanan dan kebutuhan orang itu berbeda-beda Yang dimana It's not necessary you need to have second account di kehidupan kalian Yang dimana Di main account kalian juga bisa mengekspresikan seluruh hal-hal yang kalian ingin post Di akun sosial media kalian Nah, tapi back again Kalau misalnya kalian memiliki second account itu kalian bisa lebih mengekspresikannya Then just do it Sedangkan kalau orang yang mungkin tetap bisa nyaman dalam main accountnya Ya, it's okay Menarik nih Sosial media second account kak Gimana sih keterkaitannya kak? Oke Nah, di teori Darmaturgy ini kan dimana seseorang itu bisa dibilang memiliki dua sisi ya Dimana sisi pertama itu mereka terlihat lebih Contohnya mereka terlihat lebih formal Di beberapa orang Sedangkan di satu sisinya lagi mereka lebih bebas Mengekspresikan apa yang mereka inginkan Jadi seperti sama kita lihat dalam main account dan second account Kalau di satu sisi yang mereka terlihat formal Itu mereka lebih tunjukannya ke main account Sedangkan kalau yang di second account itu di satu sisinya yang lain lagi Yaitu mereka memilih terlihat lebih bebas dan nyaman dalam akun yang mereka akan post Jadi mereka memposting sesuatu yang mereka rasa bisa nyaman untuk dilihat oleh orang lain Berarti nih kak ya Kalau menurut kak keterkaitan dari teori Darmaturgy itu membuat seseorang itu punya dua sisi kehidupannya Yang mana ada sisi yang formal dan juga ada sisi yang dimana dia lebih bebas mengekspresikan diri Kalau gitu nih kak Berarti kakak setuju dong Kalau misalnya kita itu punya sisi yang mana kita front stage dan juga back stage Gimana kak menurut kak Benar Sebenarnya kalau saya sendiri itu setuju Dimana kita gak bisa selalu menjadi orang yang sama di depan orang Bukan berarti kita itu bermuka dua Enggak Tapi lebih ke kita harus menyesuaikan diri kita dengan orang lain Gak semua orang itu bisa sesuai dengan diri kita yang satu dan satu lagi gitu Jadi it's better jika kamu bisa menyesuaikan diri kamu dengan orang-orang di lingkungan sekitar kamu Daripada kamu terus memaksa untuk menjadi diri kamu sendiri terus menerus Dan ends up kamu jadi tidak nyaman Benar nih berarti penyesuaian diri itu sangat-sangat penting nih untuk dimiliki oleh setiap orang Agar dirinya tuh bisa lebih nyaman tidak stress dengan apa yang terjadi di sekitar Menurut kakak penggunaan main account dan second account nih kak ya Kita banyak lihat kalau mereka orang-orang yang udah lumayan terkenal nih Mereka lebih melakukan personal branding dalam main account mereka Jadi mereka lebih mengekspresikan kreasi-kreasi mereka yang mereka rasa bisa impactful kepada lingkungan sekitar mereka dalam main account Sedangkan kalau second account balik lagi mereka lebih bebas namun tidak berfokus pada personal branding Jadi mereka lebih mengekspresikan diri mereka kepada orang-orang yang mereka nyaman dan mereka rasa itu adalah orang yang bisa mereka percaya Berarti nih kak menurut kakak kalau di first account tuh orang-orang itu pada menunjukkan dirinya yang sesi profesionalismenya itu ya kak ya Kalau gitu nih kak, menurut kakak salah nggak sih punya second account? Oke, nah jadi kalau menurut perspektif saya sendiri salah nggak sih punya second account? Menurut saya sih it's totally bukanlah sebuah kesalahan Karena di second account malahan kalian lebih tahu nih orang-orang yang seperti apa yang menjadi orang yang bisa nyaman ke kalian Jadi di second account ini malahan kalian bisa mengekspresikan diri dan juga kalian lebih bebas dan nyaman Karena kita sebagai manusia nggak bisa terhindar yang namanya toxic Jadi di lingkungan sekitar itu pasti ada orang yang kita tidak nyaman Pasti ada orang yang mungkin tidak terlalu cocok dengan kita Sehingga kadang itulah jalan untuk kita menjadi diri yang lebih nyaman lagi dalam second account Berarti bisa dibilang untuk para pengguna second account ini mereka menggunakan cara ini untuk hal yang positif ya kalau gitu Nah kalau gitu nih kak, mereka para pengguna second account ini mereka bukan malah sembunyi ya kak ya Mereka malah lebih mengekspresikan diri itu dengan cara yang berbeda agar terlibat dengan yang namanya toxic Yes, benar sekali Kalau gitu nih kak ya, tadi kakak juga udah nyampaikan pendapat kak mengenai penggunaan sosial media untuk second account ini Aku juga mau nih kak ya, nanti kakak coba lihat pendapat aku ini gimana ya Oke boleh dong Oke kalau gitu nih kak ya, menurut aku sebenarnya nggak ada salahnya sih untuk penggunaan second account kalau digunakan secara positif Nah jangan sampai mereka itu menggunakan untuk hal-hal yang tidak baik terlalu bebas nih kak Takutnya mereka kan nyaman dan bebas, mereka malah jadi lebih bebas tuh gimana? Kebebasan itu sepertinya melewati batas wajar Oke, nah berarti disini pertanyaannya bagaimana mereka bisa membatasi diri mereka dalam batas wajar mereka Nah, back again, kita sebagai manusia itu harus bisa mengkondisikan segala situasi yang ada Karena every decision yang kita lakukan itu bakalan berimpak Mau berapa minggu, mau berapa tahun kemudian itu bakalan berimpak ke kita sendiri terakhirnya Yang dimana kita sebenarnya juga nggak bisa selalu memikirkan orang lain, pendapat orang lain Sehingga kita itu harus beneran memilih Sebenarnya apakah hal-hal yang akan kita post ini bakalan menjadi sesuatu yang berimpak ke orang lain Ataupun orang lihat bisa lebih bahagia gitu Jadi kita harus memilah-milih sesuatu dalam batas kewajaran Jadi nggak semua hal itu juga bisa kita post Apalagi everyone punya privasinya sendiri Tuh, berarti kayak bisa dibilang pesannya itu kepada teman-teman yang denger nih ya Kita tuh harus bisa mefilter nih Ada saringannya juga terhadap sosial media Jangan terlalu membebaskan diri Nah, jadi nih Pesan-pesannya itu yang bisa didapatkan nih Kalau misalnya saya konklusikan Itu kita perlu memikirkan dalam hal penggunaan postingan Pikirkan mana yang perlu di post, mana yang nggak perlu di post Dan juga hindari hal-hal yang bersifat private nih ya, Kak ya Yes, benar sekali Nah, kalau gitu nih, Kak Boleh nggak dikakak kasih pesan-pesan nih untuk para pendengar nih di sini Terhadap penggunaan sosial media Oke, boleh sekali dong Nah, jadi pesan-pesan dari saya nih untuk semua teman key holders Jadi, jangan lupa Walaupun kalian one day memiliki second account It doesn't mean that kalian bisa memposting segala-segala hal yang ada di dalam lingkungan kalian Karena kalian juga harus memilih Nggak selamanya orang yang kita kira itu bisa nyaman dan cocok dengan kita Bisa selamanya cocok dengan kita sekerusnya Jadi, kita juga harus pandai-pandai memilih orang-orang di lingkungan kita Agar tidak terdampak buruknya bagi kita Berarti kalau Pakak bilangnya kita harus bisa memfilter mana sih orang yang bisa kita percayai Dan mana yang sepertinya masih kita ragu-ragu nih ya, Kak Untuk kita kasih lihat atau akses untuk second accounting Ya, benar Nih, kalau gitu nih teman-teman Aku juga ada pesan nih, nggak mau kalah sama Kakak NKC samping saya nih ya tadi ya, Kak Kalau gitu boleh izin, Kak? Boleh dong Oke, jadi pesan dari saya nih Lebih baik mengejar standar di dunia nyata dibandingkan mengejarnya di dunia maya Nah, kalau gitu sekian saja episode kali ini Sampai jumpa, teman-teman Dan sampai ketemu di lain episode Kalau gitu, saya Finfin Dan saya Eveline Bye-bye semuanya Bye-bye, thank you Bye-bye, bye-bye